Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya guys Untuk dapat update video terbaru Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ada bapak-bapak Tuh-tuh Aduh Cepet kau Sabar dong Pak, pak Bapak gak bapa-bapa Iya pak Gara-gara kamu sih Kak Kenapaan gara-gara kamu juga Ss-sss Apa sih diam-diam-diam Aduh, Bikipi, gimana? Bener banget. Ini semua tuh gara-gara kamu. Ajarin kamu. Iya. Sob, ini kan bukan salah kita nih. Iya. Gimana kok kita laporin? Aja kosan-kosan. Ayo, ayo. Assalamualaikum. Siap-siap dimarahin ya? Eh, nggak jelas. Apa jangan-jangan, Bapak ini udah almarhum. Hah? Ah, bentar, Kal. Kalau Bapak ini almarhum, berarti kita bakal di penjara dong. Pak Hakim. Ampun Pak Hakim. Jangan hukum kita Pak Hakim. Beneran Pak Hakim. Betul-betul aku Pak Hakim. Lovin gitu ya Pak Hakim. Diam! Kalian melanggar pasal 340 KUHP. Betul. Menghilangkan nyawa orang dengan sengaja. Hukumannya pas untuk kalian berdua adalah suntik ini. Saya telah memutuskan akan dihukum dengan suntik jumbo. Suntikan jumbo. Jumbo jumbo. Waduh. Siap Hakim Ketua. Dovid akan mengambilnya suntikan jumbo. oh limo?! Goh. ow.. uhh Mina uuu, ... where- coba ya never gone. Ini Ini isi suntik! Kok mau membakasi suntik? Pakhak ini jangan lah. Pakhak kologi kesini. Yang tersangka. Pakliksini.. Sodara , sodara右 and sodara Ismayo Tolong, monkey. kita ngaku salah kita gak bakal ngakuin lagi aku mau di penjara aku juga takut di penjara takut di penjara kau untuk mimpi dasar pocah gak tau diuntung ya main sembarangan orang lewat dilihat dong main ditembak kayak gitu gimana muka aku ini siapa tanggung jawab kak itu manusia ekor warna hitam kok ngecengin hei kita janji deh gak bakal kayak gitu lagi peace pak jangan diulangin dong kasih aja pas banget di muka ini kalian anak pesantren ya iya pak kita pesantren kunan pak oh anak pesantren tapi jam segini jalan-jalan ya hmm pasti kabur ya hahaha tau kan hahaha biasa aja tuh mukanya tuh lebar banget kesedot gimana sih gak apa orang pesantren kita lagi kekeringan kita kesini tuh mau ke sungai mau ambil air pak hei hei jaga ucapannya kosa manggilnya pak kita ini seumuran loh manggilnya emas aja iya beda berapa tahun sih paling cuman 11 12 15 20 tahun makinnya emas aja ya ya pintar ya hehehe pak heee apa gini kita sekampung pak itu itu sekampung apa mendoan kamu kok ya udah sebagai bentuk tanggung jawab bantuin aku dong nyari sungai iya pembersihin muka ini loh gak bisa sendiri pak kita gak tau jalannya dibantuin dong itu ya pak ambil ikut dulu apa oh iya anak-anak semuanya hati-hati ya tadi usazah udah bilangin loh licin kailaus putri kok kamu diam aja gak bantuin anu usazah usazah si putri itu takut sama air jadinya dia tuh gak mau turun beneran aduh gak nyangka ternyata putri itu takut berenang toh kok gak siapa nih aku bisa berenang nih hei 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 tolong 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 aduh tolong aku putri tolong tolong aduh putri 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 hei assalamualaikum putri 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 udah kamu tenang aja itu air sama badan kamu juga tinggian kamu beneran saja coba aja kamu berdiri wadau tadi tuh aku cuma bercanda doang hello bilang aja kalau kamu tuh sebenarnya takut sebenarnya takut nih buktinya aku bisa nah iya tadi kami juga takut kapan aku takut tadi kapan udah ya jangan berantem lagi udah sekarang ambilin lagi airnya ayo mana sih sungainya ini mas itu ustad kita yang dipesan renkun anta namanya ustad musa yang baik hati dan santu betul tenanku kata sih buku mau api kenanto ustad iya wow oke luar biasa hatinya penuh kegamaya wih kenapa kegebok sama tas kegebok tas iya semuanya tasnya siapa yang berani-berani kayak gitu nah mari kita terus gak usah tasnya ini masih punya sikil ha wabuk ini temanku loh gak usah gak usah gak usah dimarahin saya ikhlas kok saya gak marah tepat-tepat iya iya nyarisnya sebelah mana ya sungai iya iya ke sana langsung aja isi ya wah wah Dodi ngapain sih kesini kenapa dengan ngumpet aja yuk aduh wih tak ketauan apa kalau udah sama Dodi aman tak cendali udah jangan takut segala ngumpet ditakutin wah wah dit gawat wah ada ke sini wah Pak Herman pasti seneng banget nih Siti bawain buah kan dicapai panas-panasan abis betulin mesin air disitu Pak Herman pasti makin tersenyum dan terpesona apa Siti aduh aduh tapi potong-potongin dulu kecil-kecil biar gampang nyuapin ambil picau dulu tar dulu ya Oh lili Bukan enak nih Bagi dong Bawa boleh masuk kembali Tepatuk Potong-potong Biar enak nih makan Kok bisa cedok begini Jangan-jangan ini cuman pelasalan Siti Apa mata Siti kali ini yang Min plus sama dengan Tapi sama juga Gak ada orang Gak ada siapa-siapa Masa iya sih Di dapur Siti ada Tepat Tepat Hah apa tuh Masa Allah Ya gak salah lagi Jadi kalian Ternyata tetan buahnya Bisa banget dilepasnya Ini kan buah positai Untuk Pak Herman Ngapain sih kalian makan Kenapa kau bikin buahnya buat Pak Herman dong Kan disini cuma ada Dodit Kamu ada Nampu udah siapin Apa tuh Buah jamblang Oh lili Berhubung airnya masih kurang Haikal Ismail Sobri dan Lukman Kalian bantu temen-temen Satri kalian yang lain Untuk ngisi air lagi Ya Kenapa kita harus ngambil air Kita kan capek Benar Ustaz Lukman tuh berat Nanti kalau Lukman capek Lukman gak bisa belajar Kalau Lukman gak bisa belajar Lukman gak bisa naik kelas Nanti Lukman tak berupa Aduh 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 Bagaimana Isan Betul tenarinku Ustaz Yata si Lukman Jika atas simuhku Aku setuju tenar ambil Lukman Ya udah Kalau kalian maunya gitu Yaudah gak usah Iya Makasih Ustaz Akasih Ustaz Akasih Ustaz Iya gak usah Gak usah ada di Kunanta Dan belajar di Kunanta lagi Jangan dong Ustaz Alhamdulillah Wah Ngapain tuh Momen yang bagus buat ngajak ngobrol Basah juga saya Eh Ustaz Mas Fahri Aduh seger banget Saya seneng banget liat Mas Fahri ini Cuci muka udah kayak cuci steam mobil ya Naik turun Itu Nice Bisa aja Ustaz Biar keinclong Oh gitu Udah keinclong belum? Udah Udah bisa bangang ngaca? Oh iya bisa Iya Sebetulnya Mas Fahri ini Dari mana mau kemana? Saya ini musafir Kebetulan Saya jangan perlu sama orang yang tinggalnya deket-deket sama sini Oh gitu Kebetulan ya kalau gitu ya Iya Ustaz Apa namanya Sekali lagi nih Mas Fahri ini Saya tuh Mohon maaf Atas nama santri saya tuh gak enak Tadi udah bikin muka Mas Fahri kena Meriam petasan kayak gitu kan Iya Kesannya gak enak banget Mas Fahri gitu loh Kira-kira Mas Fahri gimana mau maafin apa enggak? Mas Fahri Gimana Mas Fahri? Mas Fahri Mas Fahri gak keras Wah Ih waw Oh gila Oke Tenang Ustaz Siap ya Kenapa? Dikit doang Wah hebat Luar biasa Dikit juga kalau pakai itu Bukan bibir saya yang geser Rahan Letak Leher Geser Bisa Bisa Ustaz Tapi nanti tambah cakep loh Ya udah Saya udah beres Iya deh Ayo balik ke atas Kita karak-karak lagi Ayo Aduh Semang banget saya bisa kena sama Mas Fahri Iya sama Ya gitu ya Astagfirullahaladzim Jodit Noval Assalamualaikum Pak Kya Assalamualaikum Salam Kalian berdua ngapain Lari-lari Jadi gini Pak Kyai Kita gak mau makan ikan pari Kita lagi kabur Soalnya Dodi Kok makan ikan pari? Maaf Pak Kyai Kan tau sendiri Kalau nopal itu kupinya agak gak denger Maklumin deh Maksudnya Pal Dia tuh mau ambil barang yang ketinggalan Betul gak Pal? Betul gak? Ah gitu Kalian berdua Kenapa gak ikut ke sungai? Hah? Ketinggalan Pak Kyai Iya betul Ketinggalan atau kalian gak mau ikut? Hah? Oh lili Yaudah Sekarang gini aja Kyai sekarang lagi mau kedatangan seorang tamu Ya Kalian berdua ikut Kyai Bantuin beresin ruangan Kyai Ya Ayo Iya Pak Kyai Iya Pak Kyai Gitu semua gaya-gaya kamu Kamu Gitu dulu Setelah sampai di kunanta Selangsung mandi ya Pakai air yang kita bawa dari sungai Faimtum? Faimtum Ustazah Ustazah Kok tuh Ben Ngeliat saya kayak melongo gitu Kagum ya Apa jangan-jangan Ustazah Jian ini mulai merasakan Apa yang saya rasakan selama ini Yaitu getaran-getaran cinta Jumlah 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 Ustaz Jumlah Lahri Ya Aduh Assalamualaikum Cihan Gimana kabarnya Waalaikumsalam Alhamdulillah Baik Kok kamu datang sini? Ya kan diundang sama Pak Kyai Wah Wah Pak Kyai Iya Bapakmu Ini kalian berdua udah saling kenal Duh bukan cuman kenal Dulu kita ini adalah Temen kuliah Oh temen kuliah Oh temen kuliah Temen sebangke ya Sebangku Ustaz Oh iya itu Ya udah Mari Mari saya antar ketemu sama Abi Ustaz Musa Tolong titip anak-anak ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Duluan ya Duluan ya Duluan ya Duluan ya Duluan ya Udah Temen lama Maksudnya apa ya Kalau temen baru kan ketahuan tuh temennya masih diplastikin Udah kalau gitu kalian tadi dengerin kata-katanya Ustazah Begitu nyampe Langsung mandi Langsung sholat berjamah Ustaz mau nyamperin Ustazah Jihan sama Mas Fahri dulu ya Masalah cinta Siap Siap Oke temen buru elah Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Assalamualaikum Ustaz Kusa Ustaz ada apa Saya kesini untuk memata-matai Hah gimana 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 Enggak salah ngomong Saya kesini untuk memberikan informasi bahwa anak-anak santri menuju kesini membawa air pakai air Alhamdulillah kalau begitu Ustaz Musa Ya Tolong ini diperkenalkan Ini adalah Ustaz Fahri Ustaz Fahri ini kebetulan temen kuliahnya Ustazah Jihan dulu Dan saya minta tolong Ustaz Fahri datang kesini untuk membantu mengajar disini menggantikan Ustaz Risa Mulalah Oh jadi Mas Fahri ini mau ganti Ustaz Risa Saya udah ketemu sama Mas Fahri tadi di jalan Iya Orangnya baik Alhamdulillah Tapi Ustaz Abdul lagi kayaknya kalau kita kenalan lagi kali ya Mas Fahri ya Boleh Iya Perkenalkan Saya Ustaz Musa yang baik dan santun lelaki penuh tantangan tanpa-tanpa tandingan Saya Ustaz Fahri Lulusan Arab Pemuda ganteng dan rutawan Gokil Ustaz Musa Ustaz Musa kenapa? Kok mukanya gitu? Enggak Saya seneng banget loh Bisa punya rekan kerja seperti Mas Fahri ini Orangnya asik Gokil 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 Ustaz Fahri Kalau ada pertanyaan apa-apa soal anak santri disini Silahkan tanyakan langsung sama Ustaz Musa ya Mudah-mudahan kalian berdua bisa bekerja sama dengan baik mengajar anak-anak disini ya Pasti Pak Giyahi Saya dan Ustaz Musa Ustaz Musa ulalai Ulalai ya tadi ya Iya Ulalai Ini insya Allah akan mengejar anak-anak disini dengan baik dan dengan akhlah yang mulia Alhamdulillah Amin Amin Gokil Gokil Ulalai Gokil 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 Ustaz Sari Mulai Dekat banget sama Pak Giyahi Kalo sama Ustaz Jihaz Emang temenannya lama banget ya Loh iya dong Bahkan bukan hanya temen tapi dulu saya ini mantan tunangannya Oh mantan tunangan Ih nggak nyangka Hah Assalamu'Allah Alaa Toa Arasulillah Shalatullah Assalamu'Allah Alaa Yashin Habibillah Eh, teman-teman lukaan Tunggu, tunggu Bagaimana sekarang Lukman aja yang naik Wih, nggak bisa, nggak bisa Aku yang bawa Kamu tuh cuma navigator Kanan kiri, kanan kiri, aku tuh yang bawa, aku yang capek Eh, Lukman kan nggak dorong Cuma ngasih tau jalan doang Yaudah, daripada Lukman capek Mending Lukman naik Udah, 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 suka-suka kamu deh Tuh Udah, 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 udah Ini malah kiri, milah kiri, milah kiri Aduh Udah makanan Assalamu'Allah Alaa Toa Arasulillah Shhh Udah, gak akan Kepala 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 Alah Yashin Tolong, Tolong, Tolong Tolong, Tolong Tolong, Tolong, Tolong Mama Sampai Sampai Sampai